Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan resmi dimulai hari ini. RSUD akan dilengkapi fasilitas radioterapi untuk penderita kanker. Konstruksi bangunan diperkirakan selesai dalam waktu 15 bulan. RSUD Pasar Minggu juga dilengkapi fasilitas rawat inap sebanyak 143 kamar dengan 443 tempat tidur. 80% kamar bakal diperuntukkan bagi pasien kelas 3 atau pemegang kartu Jakarta Selatan. Pembangunan Rumah Sakit ini diperkirakan membutuhkan biaya anggaran hingga 500 miliar rupiah. 143 kamar dan ini adalah rumah sakit yang ke-8 yang kita punya. Dengan tambahan rumah sakit ini kita harapkan nanti pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan bisa dibuat.